Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Fahadid pada mata pelaturan waktu pemakutansi rumah ke dalam instansi perintah oke, anak-anak gimana kabarnya di rumah ya sehat semua ya oke pada pertemuan kelima ini Bapak akan menyampaikan satu material kita dari material yang kemarin jadi silahkan diingat-ingat pada matanya kemarin dan Alhamdulillah setelah kemana-mana senangan PTS ada berapa anak-anak yang dapat nyerayang ya lumayan baik tapi juga banyak juga yang nungis yang sangat buruk sangat jelek ya ini pun diperhatikan silahkan apabila ada materi seperti ini dipahami tidak hanya dibengarkan tapi harus dicatat ya karena catatan kalian itu berguna ketika Anda nanti melaksanakan ujian online di setiap harinya ataupun nanti di OTS materi-materi yang dibawakan pasti ya mengenai materi itu lagi ya jadi tolong silahkan dipahami dibengarkan dan didermati oke pada pertemuan kali ini Pak Fahadid akan menyampaikan yang terkait salah satu KD yang sangat sering sekali dibahas oleh pemerintah desa atau kelurahan yaitu terkait tentang koreksi atau kesalahan dalam pelaporan keuangan di desa atau kelurahan ya jadi ini KD nya bisa dipahami indikator yang nanti kita bahas pada pertemuan kali ini seharusnya kita akan bahas dua indikator namun karena waktunya tidak memungkinkan jadi kita akan bahas satu indikator di pertemuan kelima nanti indikator satunya di pertemuan itu indikator yang pertama ada kesalahan yang ditetak yang ditetak itu adalah terkait dalam pihak yang berhubungan dengan koreksi kesalahan kita bahas yang disitutama jadi yang disini kesalahan dalam pencatatan oke oke mau masuk di materi tentang kesalahan dalam pencatatan kesalahan adalah penyajian akun-akun laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya pada paragraf 16 PSAP tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah artinya apa setiap laporan keuangan di dalam dina jesa atau keurahan itu sudah ada peraturan yang sesuai dengan undang-undang atau perdanya masing-masing terkait tentang penyajian akun-akun yang digunakan jadi tidak tidak cuma kita menggunakan akun kita harus juga memperhatikan peraturannya ini diatur dalam paragraf 16 PSAP nomor 10 selain itu ya laporan keuangan dilusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan nah ini dan benar ya laporan keuangan harus bebas dari kesalahan jadinya harus betul semuanya karena ini bisa berkaitan dengan keamanan pribadi yang melaporkan maupun keamanan dari instansi desa atau keluh ada pun kesalahan yang terjadi dalam pengetahuan laporan keuangan di desa atau keurahan ini biasanya dalam laporan keuangan terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalan artinya apa kesalahan itu biasanya tidak bisa langsung ditemukan di tahun yang bersangkutan biasanya akan muncul pada tahun tahun berikutnya bisa tahun kedua atau tahun kemudian atau mungkin tahun-tahun juga lagi kesalahan yang mungkin timbul dari adanya keterlambatan itu biasanya tentang bukti transaksi anggaran penggunaan anggaran kesalahan penghitungan matematis kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akutansi ataupun juga kesalahan interpretasi fakta ini bisa juga berdampak pada keamanan di desanya makanya mungkin anak-anak sering sekali mendengar ada kepala desa atau sekretaris atau pendara jadi tersangka atas dugaan korupsi ini karena tidak jeli tidak amanah untuk memberikan keamanan dalam laporan keuangan biasanya yang ngoreksi adalah BPK Badan Pemeriksaan Keuangan contoh dari kesalahan itu seperti ini jadi laporan keuangan disusun pada periode tertentu dimana untuk laporan keuangan pemerintah mengikuti periode tahun anggaran yaitu meliputi masa 1 tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember laporan keuangan pemerintah harus disampaikan kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku ya kalau nanti tidak sampai dilaporkan maka akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ya tuh ah itu dari Pak Farid simple sekali untuk pertemuan kelima ini karena nanti kita akan lebih banyak lagi membahas tentang koreksi ini di pertemuan yang ke enam jadi Bapak berharap pada pertemuan kelima ini teman-teman anak-anak semuanya bisa memahami ya karena ini materi ini sangat baik sekali sangat bagus sekali kalau anak paham karena ini sebagai modal yang bagus yang kita akan membahas pada pertemuan ke enam terkait tentang koreksi di koreksi nanti kita akan bahas tentang jurnal ya jadi Bapak berharap anak-anak di rumah silahkan belajar yang sungguh-sungguh informasi yang pada pertemuan ini silahkan dicatat dalam bukunya kita akan ketemu lagi di pertemuan yang ke enam terima kasih tetap di rumah jaga kesehatan ingat pandemi corona corona masih di mana-mana ya tetap pakai masker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam akutansi adang